Hai semua, jumpa lagi dengan aku di channel youtube Eka Bintang Atala Kali ini aku ingin membuat kue dengan bahan dasar dari singkong Ya, seperti ini penampakan kuenya ya Yaitu Vinko Singkong Untuk bahan-bahan lebih lengkapnya simak di deskripsi inbook Dengan menekan tombol panah ke bawah di bawah video sebelah kanan Untuk langkah pertama, siangkan tempat untuk tempat mengadon Tuangkan gula Tuangkan juga garam Vanili cair bisa juga diganti dengan vanili bubuk Cuma disini saya menggunakan vanili cair Lalu jangan lupa tuangkan juga mentega atau margarin Nah, disini tuangkan semuanya Lalu aduk-aduk Dengan gula sampai gulanya agak cair Di aduk-aduk seperti ini Sampai semua gulanya hancur dan tercampur rata dengan mentega Setelah mentega tercampur Lalu masukkan juga kelapa parut Adu-aduk sampai tercampur rata dengan adonan mentega dan juga gula Adu-aduk sambil ditekan seperti ini Nah, sampai semua gulanya agak hancur Bisa juga disini menggunakan gula halus ya Jadi lebih cepat prosesnya Masukkan juga singkong yang sudah diparut Oh iya, untuk singkongnya setelah diparut Lalu peras dan buang airnya Baru dicampurkan dengan adonan Setelah tercampur rata Masukkan tepung ketan sedikit demi sedikit Agar tepungnya tidak berhamburan Aduk pelan-pelan seperti ini Dan tuangkan semua tepung ketan Aduk sampai semua ketan tercampur Dengan adonan sampai tercampur rata Di tempat lain jangan lupa Panaskan kukusan Agar nanti setelah adonannya selesai Bisa langsung dikukus Setelah selesai adonannya dan tercampur rata Gulanya dan tercampur halus Siapkan loyang Disini saya menggunakan loyang kotak Seperti ini yang plastik ya Cetakannya sebelum dituangkan adonannya Jangan lupa diolesin dulu dengan minyak sayur Agar nantinya kue tidak lengket ke dalam cetakan Dan lebih mudah untuk mengeluarkannya Dari dalam cetakan Setelah adonan rata Masukkan ke dalam kukusan Yang tadi sudah dipanaskan Pastikan tadi kukusannya Sudah menitih airnya Setelah itu tutup kukusan Dan setelah matang Segera angkat dan panggang Dengan api kecil Nah hasilnya seperti ini Setelah dipanggang Sangat enak Kue ini Benar-benar sangat lembut Dan tahan Sampai 3 hari Terima kasih sudah mengikuti video ini Mulai awal hingga akhir Jangan lupa like Comment dan subscribe Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video-video berikutnya